Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gue ada Honda ADV 150 rencananya mau dipasangin Duromoto X1 ya selain pasang Duromoto X1 juga dia pake saklarnya mau diganti pake saklar Fiction di pake saklar Fiction ini buat Duromoto X1 nya karena disini dia ada saklar lampu ya ada 2 level ini buat nanti kita pake untuk Duromoto sama pas beam disini ada pas beam ini juga mau dipake buat Duromoto nya jadi bisa 3 mode ya buat ngegantiin saklar bawaan Honda ADV nanti kita ganti nanti kita sekalian tutorial cara pindahin kabel-kabelnya nah jadi untuk pemasangan saklar Fiction nya ini kita buka dulu ya nanti satu-satu kabelnya akan kita lepas dan kita ganti kita sambung ke saklar ADV yang standar kenapa kita lakukan itu? karena emang kabel Fiction tidak sepanjang kabel ADV ya kalau kita masukin kita ganti soket-soketnya doang gak sampai mau gak mau kita harus nyambung kabel dan segala rupa jadi untuk mempersingkat pengerjaan dan mempermudah kita langsung sambung dari sini aja yang disini kita lepas dan kita sambung nah ini kabel saklar Honda ADV untuk sand yang abu-abunya itu netral apa negatif yang biru muda dan orangnya itu untuk ke kiri dan kanan nanti kita sambung ke saklar Fiction nah untuk kelaksonnya ini dia kabelnya coklat dan hijau muda dan untuk lampu jauhnya hijau dan abu-abu dengan garis biru cukup simple ya kabelnya yang masuk ke saklar cuman ada berapa tuh 4 tambah 3 ada 7 7 kabel doang nanti kita sambung ke saklar Fiction semuanya kita pindahin nah untuk saklar Fiction ini kan di bawah ada kelakson ya kelakson udah jelas tadi ada terus disini ada sand udah jelas juga sama ada lampu jauh lampu deket nah di Honda ADV itu karena lampunya selalu nyala jadi lampu deketnya itu gak ada gak ada kabel adanya lampu jauh aja nanti kita masukin ke lampu jauh aja sama nah yang ada extra itu adalah disini nih ini ada ada switch ya buat lampu nih nah ini yang kita akan gunakan untuk Duromoto dan ininya juga untuk Duromoto jadi kita akan nambah 1, 2, 3 ada ada 4 kabel kita tambah kesini ya jadi ada 4 kabel kabel positif buat masuknya dan ada 3 kabel positif buat keluarannya keluarannya itu mode 1 mode 2 dan mode 3 jadi kayak gitu jadi ada 4 extra kabel nanti yang masuk kesini nah ini untuk switch lampu yang akan kita gunakan untuk ke Duromoto ya ini kita modifikasi sendiri ini kayak yang ini yang kabel kuning putih tadinya nempel ke sama yang hijau ya eh sama yang coklat tapi kita ubah pindah ke sama yang biru terus untuk lampu switchnya itu lampu jauh dan lampu deket kita pakai juga kita pindahin sini nih satu ya yang hijaunya kita pakai disini yang kuningnya kita sambung kesini kesini jadi kita manfaatkan kabel yang udah ada aja buat eh kita pakai karena kita ini kabel yang ini tidak terpakai yang hanya yang dari ADV itu yang kita pakai hanya buat kelakson ini buat kelakson dan untuk send sama nanti untuk switch ya switch lampu jauh ada dua kabel disini ini udah kita lepas gitu ini tadinya beberapa kabel nempelnya kesini jadi kita pindahin aja kesini kita pakai nanti yang dari ADV kita masukin sini dua ke kelakson dua sama ke send tiga nah ini udah disambung ya ke kelakson fiction kabel kelakson dari ADV nya warna hijau muda dan coklat nah ini udah kepasang juga untuk lampu lampu jauhnya ya ini ke dua soket yang ini yang satu tidak terpakai karena ini untuk lampu dekat sedangkan ADV lampu dekatnya selalu nyala jadi kita gak pakai kita pakai lampu jauhnya aja nah ini untuk send juga udah kepasang kabelnya seperti ini ya sekarang kita tinggal pasang-pasang lagi semuanya oke ini udah kepasang semua ya ini udah tinggal dipasang ke setang aja ya gini udah dites semuanya kelakson nyala sen nyala lampu jauh nyala ya nah sekarang tinggal satu nih ini ada tonjolan disini nih ini tonjolan ya ini harus kita potong karena kalau punya ADV itu lubangnya adanya di bagian bawah depan kalau punya fiction adanya di atas jadi kita potong biar dia bisa kepasang potong sedikit aja jangan terlalu banyak biar tetep dia kenceng dan bisa ngunci jadi holdernya gak muter-muter ini udah kepasang ya ini ini ada kelakson sen semua itu jauh sekarang kita tes dulu yuk sekarang kita tes kelakson nyala ini sen ini sennya sen yang kiri ini cepat karena lampu sen yang sebelah kirinya yang depan dicabut satu ya buat bongkar terus ini yang kanan yang kanan nyala juga ya kedip-kedip dan bisa dimatiin seperti biasa nah ini untuk kabel-kabelnya depannya udah gue pasangin soket soket-soket kecil ya ini gunanya untuk mempermudah ntar gue masukin ke dalam soket seperti ini ya jadi ntar dari driver tinggal colok-colok aja gak usah repot drivernya kan ada dua tuh nanti kita jadikan satu jadi tinggal colok aja nah ini jadi dari sini dari saklar fiction ujungnya jadi seperti ini yang ini yang biru ini ntar jadi dari sumber listriknya ini nanti outputnya ya dari sesuai sama yang kemarin yang coklat itu yang kabel coklat itu untuk nyala pertama hijau hijau nyala kedua dan kuning untuk pas beam nanti kita tinggal sambung aja nah untuk sumber listriknya gue ambil dari outlet aksesoris ya gue ambil dari ini udah gue lepas gue ambil dari yang kabel warna biru strip putih nanti kita tap ke sini kabel birunya itu yang dari saklar gitu nanti dari untuk negatifnya untuk groundnya tinggal di connect tinggal disambungin ke sasis oke ini drivernya X1 ujungnya soketnya gue ganti ya gue potong gue pindahin jadi soket seperti ini biar nanti gampang untuk pemasangannya jadi ini kan digabung dua driver untuk dua lampu dijadiin satu colokan sebelumnya kan soketnya seperti ini ya skunnya skun seperti ini kita ganti jadi yang kecil jadi kayak gini nanti yang dari saklarnya kita jadikan soket seperti ini jadi nanti tinggal colok aja nah ini lampu X1 nya ya hanya seukuran gini kita akan tempatkan disini ya kita akan kasih spacer ya ini panjangnya sekitar 2,5 cm ya kita akan taruh disini nah karena spacernya panjangnya 2,5 cm jadi kita akan ganti bautnya dengan baut penggantinya ya ini baut 4 cm nah ini penampakannya kayak gini kalau sudah terpasang ya ini nanti tinggal kita kencengin aja sekarang masih dalam ngepas-ngepasin dulu cukup cukup compact bentuknya dan tidak terlalu menonjol nah ini sudah terpasang soketnya ini yang dari driver 2 dan ini yang dari yang atasnya yang dari saklar ini negatifnya gua apa baut ke sasis sekarang kita tes sekarang kita tes nyalain motornya ini saklarnya kita tes yang satu ya nyalain satu naik lampu putihnya dekat satu nyala kedua kedua lampu nyala ya kalau ini pas beam gitu dia pas beam jadi kalau lampu satu nyala pun dia bisa ngepas kayak gitu ini baru tes satu lampu ntar tinggal ngerapin aja jadi ini sekarang sudah terpasang semua ini penampakan saklar frictionnya ini ada satu dua sama ada pas beam terus ini lampunya ini lampunya sudah terpasang seperti ini dan ini yang di sebelahnya itu kabel juga sudah masuk ke dalam penempatan balasnya drivernya ada di belakang lampu sekarang kita tes sinar aja jadi ini sudah terpasang saklarnya kita tes dulu ini lampu jauh terus ini sen sennya nyala kemudian terus sen kanan terus kelakson oke ya terus ini dim dimnya itu pakai duromoto yang high yang kuning disini maikin satu lampu tetap masih usah ngedim dan ini yang dua lampu kalau dua lampu sudah tidak bisa ngedim karena prioritas dari lampu duromoto itu yang dua lampu yang paling tinggi jadi sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati